Pada dasarnya sih saya lebih banyak menulis seni rupa, istilahnya di Jakarta saya lebih banyak menulis seni rupa. Itu saya lakukan dari pameran ke pameran, dan kalau misalnya saya tertarik di suatu pameran, saya tidak pas dalam posisi saya tidak menulis di pameran itu, saya akan menulis pameran itu ke media. Nah itu maka dari situ media apapun saya gunakan untuk menulis seni rupa, termasuk saya sekarang di majalah hukum, tapi istilahnya menyodorkan bahwa di majalah itu bisa disisipkan istilahnya tulisan-tulisan seni rupa. Dan itu sudah saya lakukan berapa tahun ya, hampir lima tahun lebih lah, untuk menulis di majalah yang tidak berbasis pada seni, tapi dia menerima tulisan-tulisan seni rupa. Itu yang saya lakukan. Terus yang berikutnya, saya sering mengorganisir seniman-seniman untuk melakukan pameran bersama. Yang spesifik sih, untuk yang seperti itu saya lakukan di Jakarta, karena peluang, satu peluang untuk mendekatkan pelukis dengan tempat pameran lebih enak, terus jarak tidak membebani mereka. Boleh diceritain, tidak lantar belakang pendidikan atau karir sebelum saya lakukan apa-apa. Itu latar belakangnya apa? Balik lagi sih, latar belakangnya sih karena di awalnya kenal seni rupa kan saya tinggal di Jogja. Nah, saya tinggal di Jogja dan lebih banyak interaksi dengan seniman-seniman waktu itu, itu sekitar tahun berapa ya, tahun 90-an atau tahun berapa, waktu masih aktifnya gedung seni sono. Nah, itu kalau enggak ini, saya waktu itu masih SMP ya, pakai celana biru, sering nongkrong-nongkrong di situ, dan khususnya yang teman-teman yang asri waktu itu, angkatan yang kalau sekarang yang sudah senior-senior, ngerti saya gitu loh. Secara muka ngerti saya, nah mulai dari situlah kemudian, apa namanya, saya lebih sering bermain dengan seniman-seniman gitu loh, terus latar pendidikan saya enggak punya untuk seni rupa. Nah, mulai dari situ, saya ngerti bagaimana menulis seni rupa, bagaimana berinteraksi dengan seniman-seniman, saya mulai istilahnya dari tahun 2000-an, karena dalam 10 tahun di awal itu, yang jelas saya menekuni pendidikan politik, tapi di Universitas Terbuka ya, karena mempermudah saya untuk, ya itu tadi, Jakarta, Jogja, Jakarta, Jogja, untuk apa namanya, pekerjaan. Nah, di tahun 2000-an itu, saya menulis tentang seni lebih banyak di kedaulatan rakyat, nah itu di kedaulatan rakyat dalam waktu, sebelum tahun 2000, dalam waktu satu tahun. Nah, terus, setelah tahun 2000, itu, tahun 2001 atau 2002, dalam jangka waktu dua tahun, per sebulan sekali, itu saya menulis di media Indonesia, tentang seni rupa. Nah, mulai dari situ, apa namanya, penggalian tentang seni rupa, dimulai gitu. Nah, mungkin itu saja. Tapi, cuma lokal Jogja atau Jakarta? Enggak, sebenarnya sih, saya lebih banyak menggali dari Jakarta, karena satu, secara wilayah, saya lebih gampang mendatangin dari pameran ke pameran, waktu tahun 2000-an. Karena, apa, waktu itu memang hampir seminggu sekali, kalau di Jakarta ada pembukaan pameran, jadi, enak menentukan, ini tulisan buat di mana, ini tulisan buat di mana, nah itu, basic saya di situ. Nah, ketika di Jogja, balik lagi ke Jogja, dan bergaul dengan seniman-seniman yang notabene, udah sering ke Jakarta, dan di Jakarta ketemu saya, itu lebih enak gitu loh. Saya, kayak, menemukan sesuatu yang lain di situ, gitu loh, oh, jadi, apa namanya, bisa ngemetin, oh, ini yang mau, apa istilahnya, yang mau dipamerin di Jakarta, senimannya yang kayak gini, kayak gini, untuk dibawa ke Jakarta, yang dari Yogyakarta, nah itu. Nah, mungkin, ya mungkin, enggak, itu bukan, saya bukan, enggak, ya, kalau dibilang, ya, tapi saya enggak, apa, enggak, enggak secara langsung, ya, tapi karena saya cuma nulisin aja di media, gitu loh, dari, dari pameran mereka, gitu loh. Jadi, saya kadang-kadang ngerti, oh, senimannya ini, angkatan di perguruan tinggi ini, setelah pameran itu, setelah saya, apa, buka katalognya, oh, ini angkatan, kalau misalnya itu diisi, oh, ini angkatan tahun sekian, oh, ini angkatan tahun sekian, gitu. Nah, itu, saya jadi, di situ jadi ngerti semua, oh, apa namanya, petanya, ya, angkatan mana yang, yang up cepat, angkatan mana yang agak lambat, angkatan mana yang sama sekali, enggak ada, apa namanya, ini yang, apa, pure, kalau jadi seniman. Nah, itu, itu, karena, ya, itu tadi, sering lihat pameran di, itu, di galeri-galeri Jakarta, oh, ini, dan dari situ, apa namanya, sebenarnya sih enak ngamatin yang masuk ke galeri-galeri yang terutama di Jakarta, karena lebih, lebih terjaring, ya. Maksudnya, tersaring dari sisi, kita nerima, apa namanya, karya, udah jadi, gitu loh. Nah, dari situ, saya, saya berpikir, gimana ngadain pameran, tapi belum, senimanya, maksudnya, masih murni, belum masuk di galeri-galeri. Nah, kemudian, saya, apa, bekerja sama dengan beberapa galeri untuk ngadain pameran yang sifatnya saya harus ngerti si senimanya, gitu. Nah, pada tahun, aku lupa tahunnya, tapi di atas tahun 2010, di atas tahun 2010, saya megang satu galeri di Jakarta, namanya kan Galeri Millennium. Nah, Galeri Millennium itu udah rolling lama, terakhir-terakhir si foundernya minta saya untuk pengelolaan itu. Nah, itu kesempatan saya gunakan untuk, ya, sering ke Jogja, apa, nyamperin seniman-seniman yang istilahnya, masih belum masuk ke galeri-galeri di Jakarta untuk saya ambil pamerin di Galeri Millennium, gitu. Nah, dari situ, saya, apa namanya, adalah interaksi dengan seniman pendekatan secara langsung yang menurut saya itu sangat dibutuhkan untuk istilahnya membangun networking di dalam seni rupa, gitu. Kalau dari pengalaman kerja dengan galeri atau keluar masuk galeri di Jakarta, gitu, dinamika galeri itu sendiri itu gimana sih kalau yang sering dibicarakan itu adalah kan kalau cari seniman di Jogja, kalau mau pasar seni rupa di Jakarta. Nah, situasi yang semacam itu tuh sebetulnya sudah berlangsung lama atau memang sekarang udah malah mungkin udah nggak kayak gitu? Ya, gitu ya. Kalau saya sih ngambilnya pendekatannya gini, permasalahannya pengelolaan secara profesional untuk masalah pameran di Jogja itu waktu itu belum ada, gitu loh. Event-event dikelola, ya, kalau saya bilang asal. Jadi, ketika karya-karya yang menarik keluar di pameran semacam itu, itu orang lain dari istilahnya dari kotak lain atau itu dari sebuah galeri yang dia bisa mendekatkan atau mempunyai kolektor, kelompok kolektor atau komunitas kolektor, mereka menangkapnya, maksudnya ngambil seniman itu untuk dipamerin di galeri di Jakarta, gitu. Nah, di sini ada satu, sepertinya ada satu, apa namanya, menurut saya di manajemen seni ada satu kesenjangan. Dan di Jakarta memang sangat menarik dalam memanajemen karya-karya atau untuk pameran, ya, gimana kolektor tertarik untuk datang ke galeri, gitu loh. Kalau di Jogja tidak memungkinkan karena seniman itu harus berkarya dan tidak mungkin memanajemen pamerannya sendiri. Nah, ini satu, apa, satu, sebenarnya satu kekurangan, ya. Terus, menurut saya dengan munculnya event-event yang besar-besar di Jogja, seperti, ya, kalau bilang seperti Arjog, Bienal Jogja, atau lainnya yang, apa namanya, membantu seniman untuk memasukkan karya ke event-event yang seperti itu, sebenarnya satu peluang di mana, kalau itu, apa, menjadi satu, apa, pengelolaan yang sangat ter-manage, atau manageable, itu akan kemungkinan seniman untuk lari ke tempat-tempat lain itu kayaknya, mungkin enggak ya, karena lebih, karena lebih enak dikelola dalam istilahnya satu kota atau satu tempat yang jaraknya, jarak tempuhnya enggak begitu, enggak begitu jauh gitu loh, kecuali ada istilahnya penawaran ke tempat lain atau istilahnya negara lain. Nah, itu mungkin seniman akan mempertimbangkan, tapi jika di istilahnya Jogja sendiri terminis dengan baik, kenapa harus keluar? Nah, itu. Ketimpangannya kan seperti itu ya, antara yang ter-manage atau ter-apa, dibiarkan gitu aja, gitu, ke ininya di situ. Rata-rata seniman memutuskan mau pameran itu, alasannya apa? Nah, ini kalau seniman biasanya mereka yang beberapa kali pameran tunggal dan di pameran tunggal itu, sorry, sorry, di pameran bersama, beberapa kali pameran bersama dan si seniman merasa membutuhkan diri untuk pameran tunggal atau memperkenalkan konsep yang dia bawakan, dia pasti akan melakukan pameran tunggal. Nah, kalau masalah kriteria untuk istilahnya seniman melakukan atau enggak melakukan itu tadi, kalau menurut saya, gini, apa namanya, terlalu naif ya, karena pada dasarnya ketika mereka pertama kali punya karya, pengen sekali pameran, gitu loh, dan yang sangat menarik kalau di Yogyakarta, itu gini, mereka ketika masih di akademi, ketika mereka mau, pengen melakukan pameran, mereka istilahnya kerja berkelompok, gitu loh, berkelompok, membuat grup untuk melakukan pameran-pameran bersama. Nah, itu yang, terus terang, tidak bisa se, se, apa, se, sekali jalan dilakukan di Jakarta, hal-hal yang seperti itu, gitu loh. Kalau di Yogyakarta sangat memungkinkan sekali, karena satu, jarak, jaraknya, jarak tempuh enggak begitu panjang. Terus, komunikasi bisa intens, gitu, jadi, saya membentuk grup untuk pameran bersama dalam suatu saat sangat memungkinkan sekali, gitu loh. Nah, ini yang menurut saya, apa, harusnya, apa, pendekatan, apa, kayak art space, untuk membuka peluang grup-grup semacam ini sangat menarik, ya. Untuk menampung hal-hal seperti itu, pameran bareng dari anak-anak yang istilahnya baru, ini, baru menampilkan karya-karyanya, gitu. Karena apa yang ditangkap secara, apa namanya, kalau saya bilang, market di sana, ya seperti itu. Mencari sesuatu, pasti mencari sesuatu yang baru, dan itu belum pernah ditampilkan, tapi belum, senimanya juga belum dikenal secara luas, gitu. Yang secara, ini, apa namanya, secara tadi, wacana, itu pasti akan dicari, gitu. Seberapa besar sih posisi tawar seniman mengenai konsep atau prinsipnya di pasar, khususnya Jakarta, ya. Karena kan sekarang mulai banyak fenomena orang membeli di studio langsung, gitu. Karena, karena untuk posisi tawar itu, dengan seniman langsung, itu lebih mudah daripada di galeri. Kalau misalnya melalui hari ini, itu, seberapa besar kuatan, kan, kuatan seniman untuk memposisikan karyanya, gitu, loh, ya. Oh, ya. Di pasar, atau mempasar lebih dendam, atau gimana. Ya, jadi posisinya gini, kalau itu kan masalah karya, kenapa si kolektor beli langsung ke seniman? Nah, biasanya, satu, seniman itu sudah pameran di beberapa galeri, terus kemungkinan si kolektor ini ketinggalan untuk ngoleksi si karya-karya yang dipamerin itu di lingkungan galeri. Satu, terus senimannya, eh, kolektornya ngejar ke seniman, ke studio seniman. Itu pertama, terus yang kedua, memang ketika pameran terjadi dan itu sulot, si kolektor nggak kebahagiaan, lari juga ke seniman, gitu. Atau yang paling, eh, apa namanya, yang paling, eh, apa, ini, loyalitas, sih. Loyalitas si kolektor untuk mengkoleksi si seniman ini. Eh, kemudian mereka mengejarnya sampai ke studio. Nah, itu yang paling menariknya, eh, ketika si seniman ini dipamerin di galeri, kemudian sulot, berarti kekuatan si galeri dalam menampilkan, eh, si seniman ini, eh, juga, eh, apa, ngasih, 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 memberi trust. Atau secara ekonomi, bahasa ekonomi, memberi trust ke si kolektor-kolektor yang ada di galeri bahwa ini memang seniman punya masa depan, gitu loh. Jadi, karya harus dikoleksi, ya. Ini, eh, secara ekonomi seperti itu. Eh, terus, eh, peluang yang sangat terbuka sekali. Memang si, eh, akhirnya si seniman ini nanti yang dikejar-kejar, gitu. Nah, kalau di Indonesia sih jarang sekali mengikat seniman dari sisi reproduksi, ya. Nah, maksudnya sisi reproduksi, berapa karya yang harus keluar dalam satu tahun. Nah, itu kan out of control dari orang-orang atau dari kolektor atau dari galeri, gitu loh. Sehingga apa yang terjadi sekarang, karya numpuk, karya satu seniman numpuk di satu orang kolektor. Nah, itu, itu, kalau menurut saya, oke, itu misalnya dijadikan pacana sangat bagus sekali karena umurnya bisa panjang. Tapi, ketika angle-nya diambil secara ekonomi, menjual lukisan itu secara retail, nah, kurbanya seapa? Ya, seniman. Nah, senimannya terus dapat uang sekali, terus ke depannya kan kepotong, gitu. Karena udah ada retail dari orang-orang seperti itu, atau kolektor yang itu, ya, itu. Mecer. Nah, itu, ya, bahasanya seperti itu. Dan itu memang terjadi dalam 10 tahun terakhir, ya. 10 tahun terakhir, itu. Ya, walaupun tidak terdeteksi, ininya kuat hal-hal seperti itu, gitu loh. Itu soal keprofesian yang kamu pilih. Kamu tadi bilang, pekerjaannya adalah menulis, bekerja dengan seniman. Itu, aku minta tolong dijelaskan, pekerja dengan seniman itu ragam-ragamnya itu apa saja dalam pozimu. Sampai terus akhirnya, mungkin pada suatu ketika kayak proyek ini, kamu juga kurator, mungkin yang lain harus, nama yang lain itu, pertimbangan itu tuh biasanya gimana? Nah, gini, posisi saya sih ketika masuk ke seniman itu kan biasanya ngobrolin karya, nih. Ngobrolin karya, oke. Ngobrolin karya yang saya lakukan, pasti satu karya itu saya obrolin secara konsep. Detail konsepmu gimana? Maksudnya konsep itu bukan satu karya. Oh, konsepmu kayak gini, 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 gini. Enggak, bukan itu yang ini. Tapi, bikin kayak apa ya, kayak diagram pohon, bahwa konsep ini perlu dikembangkan ke arah yang seperti ini, seperti ini. Nanti jadinya itu akan, konsep itu akan berurutan, lahir karya baru, karya baru, karya baru, tapi yang satu garis, gitu loh. Jadi, bikin, apa namanya ya, kalau saya sih semacam pohon hayat itu yang saya lakukan. Dari situ, satu karya seniman dikembangin ke beberapa alternatif yang lebih detail. Nah, setelah itu terjadi, karena saya melihatnya lebih detail dari si seniman, kadang-kadang senimannya minta saya menulis. Dari situ terjadi, yaitu pekerjaan saya menulis sebenarnya hasil interaksi dari seperti itu. Nah, proses bagaimana saya seperti menjadi mengorganisir pameran, atau apa namanya, ketika peluang itu saya tangkap, kemudian ada pihak-pihak yang menawarkan misalnya tempat, atau saya minta satu galeri untuk diberi waktu pameran, dan hasil yang seperti itu, kemudian saya, apa namanya, saya persiapkan untuk masuk ruang pamer. Nah, itu seperti itu. Dan, kalau yang anehnya saya nggak ngerti ya, ketika saya masuk ke media sosial, seperti itu, kadang-kadang ada seniman yang, apa namanya, dari Eropa, gitu, ad saya, hanya untuk melakukan yang seperti itu, gitu. Terus sampai mereka nanya, terus ini funding-nya dari mana? Nah, kalau saya hanya bisa nunjukin, karena tiap funding ada skala prioritas, saya hanya nunjukin yang pas-pas saya, oh karya seperti ini masuknya di funding seperti ini, karya seperti ini masuknya di funding seperti ini. Nah, itu yang saya lakukan. Entah mereka melakukannya, untuk memasukkan aplikasi ke sana, saya nggak ngerti, gitu. Itu biasanya yang jarak jauh, itu saya lakukan, itu lewat media sosial seperti itu. Seperti jadi tandem diskusi seniman, gitu? Satu, tandem diskusi seniman itu kebanyakan yang terjadi, bukan untuk role panjang, gitu loh. Bukan untuk role panjang, maksudnya ketika seniman ngerti saya, kerjaan saya nulis, mereka ngobrol sama saya, ya saat itu juga aku nyampein, konsepnya ini konsepnya, konsepmu pengembangannya hanya sekian, kemampuan orang menelah konsepmu. Terus secara karya, ya misalnya perlu diperbaiki, perbaiki secara material. Cuma di dalam satu saat, gitu loh. Kalau untuk role panjang itu, saya belum pernah ya, karena balik lagi, kalau itu sampai role panjang, itu masuknya udah kayak ini, apa namanya, kayak satu pekerjaan, saya harus meriset tingkat kedalaman si seniman, bagaimana seniman itu bisa nggak untuk ditarik ke depan, dia bisa nggak belajar tentang yang paling spesifik dan paling sulit, nilai-nilai yang dia kembangin, atau dia, apa namanya, dia pegang untuk bisa dibawa ke masa depan. Itu yang paling sulit, karena balik lagi, ketika kita mengadakan pameran yang kita tawarkan ke kolektor, itu kayak, apa namanya ya, sebenarnya sih, orang harus, misalnya beli, jika bukan karena kesenangan, atau karena kesenangan itu memang harus punya ini, kalau sudut pandang ekonomi, ini bawa membeli karya ini investasi, gitu loh. Nah, ketika pure si kolektor itu memang, mengkoleksi karya seni, gitu. Jadi, suatu ketika, misalnya, si seniman memang naik, ya kolektornya juga seneng, ikut seneng. Nah, itu yang kayak gitu, yang paling sulit. karena itu tadi, saya melakukan beberapa kali role panjang, akhirnya si seniman itu, nggak kuat ngadepin situasi sosial, kehidupan dia sehari-hari. Akhirnya dia potong kompas, nggak lagi berkesenian, tapi, beralih ke pekerjaan lain. Nah, itu yang paling sulit di situ, gitu loh. Yang paling sulit di situ, gitu loh. Karena itu tadi, yang basisnya yang pertama, memang melihat komitmen senimannya, untuk, ini bisa nggak sih, dibawa berkesenian selama hidup dia, gitu loh. Karena itu tadi, kayak orang menaruh nilai dirinya, secara ekonomi, tapi dilihat nggak hari ini, tapi dilihat ke depan, gitu loh. Dan ke depan itu, minimal 10 tahun, ya. Itu investasi, cara mengukur, apa namanya, mereka mulai hidup di dunia seni, gitu loh. Sekarang Mas Agung itu kan lebih sering di Jogja, ya? Ah, sering di Jogja. Kenapa, metode kerjanya, nggak mengusung, apa yang udah sering dilakukan di Jakarta, misalnya, berkecipung di galeri, pastinya, mengenal banyak kolektor, misalnya, terus, di Jogja, mungkin bisa, bekerja sama dengan pihak lain, terus mendirikan galeri, yang semacam, seperti di Jakarta, gitu. Kenapa sekarang, metode kerjanya, single factor, bersama, apa, Polandia ini, Polandia itu, kenapa berhalis seperti itu? Apakah tidak mungkin, membuat galeri, seperti di Jakarta, di Jogja? Nah, sebenarnya, peluang itu, seperti itu, ada, tapi, ketika melakukan sendiri, dan istilahnya, tidak kerja komunal, nah itu, problem ya, gitu, karena, di seni, yang dibutuhkan itu, sebenarnya, manajemen, manajemen, satu, manajemen di pengelolaan karya, manajemen di pengelolaan seniman, kalau keluar dari art space, manajemen kolektor, nah, itu, siapa, balik lagi, ketika, saya dibeli kepercayaan, misalnya, oleh orang, yang mau investasi, ke dunia seni, semacam itu, mengapa tidak? Tapi, itu tadi, ngerti enggak, bahwa, bahwa dunia seni, itu, resikonya, sangat tinggi, ketika, harus, ngeluarin, duit, begitu, gede, gitu loh, jangan, mereka, kebanyakan kan, berpikirnya, bahwa duit saya harus balik, nah, itu, nah, itu yang, kenapa, apa, galeri-galeri lebih banyak, dipegang oleh, fondernya sendiri, karena, mereka, pengen, salah satunya, mencerna, bagaimana, saya ambil seni, satu seniman, saya olah di pameran, kemudian, modal saya balik, dia bisa mencerpati, itu sendiri, gitu loh, tapi, ketika, misalnya, saya bekerja sama dengan, orang lain, orang lain, ngerti enggak, hal semacam itu, gitu loh, karena, ini, balik lagi, ketika itu terjadi, misalnya, mendirikan, art space, itu, bukan lagi, yang dilihat, bukan lagi, nilai keseniannya, tapi, nilai ekonomi, dari, apa namanya, art space itu, gitu loh, itu, yang, yang, apa, yang, yang paling, gampang, dicerna, yang seperti itu, gitu loh, nah, balik lagi, kenapa aku, bekerja dengan, seniman-seniman di luar, satu, pengalaman ya, ketika, saya ngadain, pameran, street art, internasional, itu, saya, saya persiapkan, dalam waktu, dua tahun, dua tahun, di tahun pertama, itu, apa namanya, konsep, jadi, terus, seniman jadi, proposal jadi, saya kesulitan nih, nyari, apa namanya, nyari sponsor, nyari, peluang, tempat diadakan, nah, kemudian, apa namanya, ada teman, apa, waktu itu, ancol, itu, pertama kali, membuka, apa, space, art space nya, dan, mereka kan, sangat-sangat, kekurangan acara, nah, saya masukkan di sana, nah, saya masukkan di sana, diterima, apa itu, apa, ini, event nya, program nya, dimasukkan di, dan, kebetulan, itu, saya ngambil, seniman-seniman, street art, dari, Amerika, Eropa, sama, beberapa Asia, dan, Indonesia, Indonesia, yang saya ambil itu, dari Jogja, kebanyakan, Jogja, ya, nah, itu, nah, disitu, jadi, program itu, jadi, seniman nya, datang semua, dan, apa, dari situlah, saya, dapat link, keluar, ya, ke, ke Eropa, ke Amerika, mereka, apa, ngerti saya, bahwa saya, mengorganisir, mengkurasi, pameran, nah, yang, berikutnya, teman-teman, yang, yang anak-anak seterita tadi, itu, yang, yang Polandia, balik ke negaranya, nah, mereka kemudian, nyari peluang, untuk, gimana sih, mendapatkan, satu kesempatan, untuk bisa balik ke sini lagi, gitu loh, karena, waktu di event itu, mereka kan, terkesan sekali, gimana, istilahnya, memanage, satu pameran, dan itu, pameran, enggak, berdasarkan, ini, apa namanya, enggak berdasarkan, dari, seniman, 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 perseniman, tapi, ternyata, bisa dikumpulin bareng, gitu loh, dalam, apa namanya, interaksinya itu, setiap hari, bisa bareng-bareng gini, gitu, kayak satu keluarga, nah, mereka terkesannya, begitu, orang, terutama, yang datang itu, nah, itu, yang dari Polandia itu, itu, kemudian, mengajak saya, untuk kerjasama lagi, caranya, gimana, gitu, saya kasih tahu, kamu di sana, bikin yayasan aja, yayasan, kamu bikin yayasan, bikin lembaga, yang bisa, ngirim seniman, ke luar, dari negara, nah, peluang, untuk, setelah, yayasan terbentuk, itu, cari funding, nah, pas, dalam waktu, satu tahun, yayasan berdiri, mereka juga, memakai istilahnya, alamat, kayak art center, di sana, namanya, incubatory, nah, incubatory itu, di situ, ada, kantor, film, kantor, seni pertunjukan, kantor, tarik, terus, kantor, apa namanya, teater, itu, jadi satu, yang seni rupa, yayasan itu, masuk di situ, nah, di tahun, di tahun berikutnya, mereka, apa, nyari funding, ke, apa, jalan ke Indonesia, kebetulan, waktu itu, Asia Europe, pertama kali, bikin, apa, bagi seniman, nah, itu, mereka bikin proposal, proposal, setelah nanya saya, apa yang, istilahnya, detil-detil dari proposal, saya kirim, ke mereka, detilnya, mereka bikin konsep, langsung dimasukkan ke, apa namanya, Asia Europe, dan, beberapa hari kemudian, Asia Europe, telepon mereka, bahwa, proposal, itu diterima, proposal diterima, nah, mulailah kita, bekerja, untuk mempersiapkan, event itu, nah, itu yang pertama kali, event, mulai dari, apa, lima, saya ngambil lima kotak, itu, istilahnya, multidisiplin, dan berbasis, pada, tingkat lokal, apa, pengerjaan karya, berbasis pada, tingkat interaksi lokal, di mana, di tempat mereka, melakukan, apa, kunjungan, atau visiting, itu, di situ, mereka bikin karya, atau berinteraksi langsung, dengan masyarakat, untuk, menghasilkan karya baru, nah, dari situ, mereka, berkembang, gitu, berkembang, setelah mereka, kesini, saya, kesana, dengan, beberapa seniman, dari, Jogja, dari, Jakarta, dari, Jatiwangi, saya kesana, ke Eropa, pameran di, museum, nah, ada, apa, lembaga, di sana, yang, kalau saya lihat, jaringannya, gede banget, nah, itu, hubungin saya langsung, datengin saya, ngobrolin tentang, bikin, event di sini, karena, mereka, belum pernah, bikin event di Indonesia, nah, itu, itu yang, terjadinya, ini, apa, event yang sekarang, yang hotel imigran, itu di sini, di, lahirnya di situ, gitu loh, setelah saya, di sana, kemudian, berinteraksi dengan, istilahnya, teman-teman seniman sana, terutama, organizer, terus, lembaga, lembaga, BNR semacam itu, sampai, mereka, kemudian, mengundang teman-temannya, yang dari, Jerman, untuk datang, untuk diskusi dengan saya, nah, itu munculah, event ini, gitu loh, hotel imigran, oke, hotel imigran, yang ke-6 ini, mau diadakan di, Yogyakarta, nah, peluang pertama sih, memang, saya Jakarta, tapi, ketika di Jakarta, saya, nggak, nggak punya tempat, terus, tidak memungkinkan, untuk, bikin karya yang sifatnya, interaksi langsung, saya, ke, ke Jogja, dan kebetulan, pas, ada BNR Jogja, nah, udah, saya, apa, istilahnya, masuk ke, masukin, apa, kerjasama, sama, BNR Jogja, gimana, untuk, masukin, apa, namanya, pameran ini, ke, bagian dari, BNR Jogja, oke, diterima, sebagai, kolateral event, nah, itu, yang, sejarahnya, kejadiannya, seperti itu, dan, sebenarnya sih, yang di hotel imigran, itu, apa, namanya, komunitas seniman, dari, beberapa negara, dan, mereka, sistem kerjanya, itu, diundang oleh, seniman-seniman, yang, punya event yang gede, jadi, maksudnya, misalnya, yang pertama kali terjadi, di, New York, itu, ada, apa, namanya, ya, kalau di sini, advert, nah, di advert, ada boot-boot kosong, yang, si, apa, namanya, manajemen advert-nya, nggak bisa menjual, kemudian, boot-boot itu, di, apa, tawarkan ke seniman, gitu loh, nah, senimannya, kemudian, mengundang, apa, namanya, seniman-seniman, yang, menjadi, apa, pernah menjadi, artis, untuk, bienal, di, lingkungan Eropa, nah, diundang, secara, apa, namanya, secara khusus, untuk, mengikuti, itu, apa, nama acara itu, di, advert itu, nah, itu, mulainya dari situ, dan, dari mereka yang diundang, berdatangan, nah, itu mulainya di situ, udah, dari situ rolling terus, rolling, dan, ini, komunitas, ada di beberapa negara, kemudian, mereka, menyempakati, bahwa ini, apa namanya, event yang bisa, pindah-pindah, gitu loh, menurut, apa namanya, ya, apa yang di, ini, sama komunitas, gitu, yang, sisi latar belakangnya, seperti itu, dari hotel imigran itu, hotel imigran itu, sebenarnya apa, hotel imigran itu, sebenarnya, nama hotel, di, nama hotel, di Buenos Aires, memang, kalau di luar itu, kan, misalnya, di beberapa negara, di Eropa, menyediakan, kayak, pembeda, menyediakan, apa, flat khusus, buat seniman, misalnya, itu satu tower, itu khususnya, isinya seniman semua, nah, disitu peluang untuk, kolaborasi, multi disiplin kan, sangat kental sekali, nah, ketika, mereka, apa namanya, istilahnya, mengalami stagnasi, dalam pergaulan, yang bergaul, kok ini, ini doang, nah, itu di, apa, mereka, ngundang teman-temannya, untuk, masuk ke, hotel itu, gitu loh, misalnya, yang kosong-kosong, itu, jadikan, apa, ruang pamer, atau, dijadikan tempat interaksi, untuk, seniman daliruan, berinteraksi dengan, yang berada di, hotel itu, gitu, itu, caranya itu, seperti sekarang, yang, kalau di Jogja, adanya, Jogja Open Studio, itu, kalau, ah, bukan terinspirasi, semacam reaksi, bagaimana, ngundang orang, masuk ke, studio, atau, berinteraksi dengan, senimannya, nah, itu, kalau menurut saya, sangat menarik, karena, ngerti proses, jadi, yang dijual, itu, bukan karya, yang udah jadi doang, tapi, juga, dari sisi proses senimannya, nah, gitu, nah, itu, dari situ, itu, muncul, muncul, akhirnya, muncul, dua kategori, dari sisi seniman, kategori, seniman ini, bekerja, keluar studio, dengan dia, membawa ide-idenya, atau, seniman ini, keluar dari studio, dengan membawa karya, untuk pameran, nah, itu, kalau dia, istilahnya, nah, kalau peluang yang, ini, seniman keluar, dengan, membawa ide-idenya, itu, kebanyakan, mereka, bekerja dengan funding, jadi, cari aplikasi, yang bisa membantu dia, untuk, jalan, gitu, atau, berpindah tempat, itu, semacam, residensi, gitu, nah, untuk yang, kalau yang, keluar dari studio, itu kan, membawa karya, peluang untuk, pameran, itu, biasanya, kalau tidak berhubungan, dengan seniman lain, atau, diajak seniman lain, itu, akan, enggak ada, kan, ini, atau, dia diundang sama galeri, itu, udah lain, apa, namanya, tingkat, ininya, apa, istilahnya, jam terbangnya, nah, itu, disitu, kita, jadi, tahu, gimana, seniman itu, bekerja, gitu, ya, yang di, hotel imigran itu, dua itu, jadi satu, mereka bawa karya, selain itu, dia menerapkan, idenya, gitu, nah, kemudian, yang saya tahu, akhirnya, seniman yang, sering bekerja, dengan membawa idenya ini, akhirnya, stateless, dia, tidak, pernah tinggal, di negaranya, tapi, berpindah-pindah, tempat, di negara-negara lain, berkomunikasi, ke, teman-teman seniman yang lain, lewat media sosial, gitu, gitu, jadi, kalau kayak gitu, gimana berarti, proses berkaryanya, ketika ada di satu tempat, dia akan melihat, bahan, untuk berkarya di situ, iya, jadi, seperti yang, saya obrol di awal, itu, mereka, istilahnya, menerapkan, apa yang ada, di, di, di tingkat lokal itu, gitu loh, misalnya, dia, observasi, oh, saya menemukan, batuan yang unik, semacam ini, dia kumpulin, saya menemukan, apa namanya, apa, kalau yang di hotel imigran sekarang, bumbu-bumbu dapur, yang ternyata, di, di berbagai daerah, berlainan, gitu loh, dia kumpulin itu, kemudian, dia jadikan, materi untuk pameran, nah, itu, itu yang, yang memang, pengijauan tanya, jadi verbal, bahwa, ini, kayak kerja, kayak kerja, apa, pengarsipan, tapi, gayanya, mengkurasi, ini, mengkurasi, apa, benda-benda lokal, gitu, itu, memilah benda-benda lokal, untuk dia jadikan karya, nah, itu, yang, apa, akhirnya ya, ya, mau gak mau, memang, seperti itu, jadi, seperti, mencermati apa yang terjadi, di tingkat masyarakat, itu, praktek-praktek, yang semacam itu, terutama, karena, sudah menyinggung, perbedaan, kebudayaan, ya, di satu sisi, kan, ada satu hal, yang menyatukan, semua, yaitu, tentang seni rupa itu sendiri, atau praktek, praktek berkesenian itu sendiri, di hal lain, mungkin, ada kesamaan-kesamaan, seperti, bagaimana, sebetulnya, di Indonesia, dengan, negara-negara di Eropa, cara hidup seniman itu, mungkin, sebegitu-begitu saja, gitu, akan berbeda, gitu, mereka, mungkin, lebih ringan, untuk melakukan perjalanan, tanpa, merancang, jadwal liburan, misalnya, di area-area, semacam itu, baik untuk seniman, atau kurator, atau orang-orang, yang bekerja di sektor, bagaimana, antara, mereka sendiri, mempercakapkan, tanggung jawab, kepada masyarakat, karena, maksudnya, gini, mereka berkelana, terus, pada suatu titik, itu, ditunjukkan lagi, ke masyarakat, apakah, memang, ada, secara sadar, menentukan, bahwa, nanti, yang akan melihat ini, itu, ya, orang-orang seni juga, sehingga, ada kesadaran, bahwa, tidak masalah, kalau, misalnya, topik-topik, yang dibicarakan, seperti, imigran itu, gimana, apa, keterpemparan seseorang, terhadap berbagai macam hal, atau, justru, seperti, yang dilakukan, lembaga-lembaga mapan, misalnya, ada agenda pendidikan, ada agenda, wisata, ada yang menjelaskan karya, semacam itu, kalau di tataran, aku melihat, proyek, yang kamu sepenggarakan ini, itu, basisnya, betul-betul inisiatif, bukan, betul, bukan di bawah, lembaga tertentu, yang mungkin, sudah punya, kisi-kisi tertentu, ini, bagaimana, hal-hal semacam ini, berlangsung, diskusinya, di antara, ya, mas Nima, ya, pada awalnya, sih, memang dari, hal-hal yang, oh, siwanya ngobrol, gitu loh, ngobrol, apa, yang jelas, itu, apa yang, dia sukai, ketika, datang, di suatu tempat, basisnya seperti itu, dari situ, mereka menentukan, oh, berarti, kalau, misalnya, dia suka traveling, oh, melakukan traveling, gitu, melakukan traveling, gitu loh, itu, di situ, apa namanya, apa yang dia, dia dapat dari traveling, itu kan, hasil dokumentasi, dari dokumentasi, itu, tidak olah, sedemikian rupa, jadi karya, itu, itu, yang, ininya di situ, apa namanya, cara, apa ya, cara berprosesnya, gitu loh, berarti, kalau perantara komunikasinya, itu, adalah karyanya, iya, satu, karyanya, terus, yang kedua, memang, jadi, mereka, pengennya sih, aventurir, mengenal masyarakat, yang memang, belum mereka, belum mereka tahu, nah, hotel imigran itu, dilakukan di, tempat-tempat seperti itu, nah, itu nanti, yang next itu, ini, tahun depan itu, di Israel, nah, di Israel, dan, itu memang, ketika, ter, apa, terjadi, di, tempat-tempat, yang seperti itu, yang, belum mereka pernah, kunjungin itu, benturannya memang, sangat dahsyat sekali, nah, itu, dan, pernah suatu ketika, apa namanya, hotel imigran itu, apa namanya, atau, seniman-seniman, yang di hotel imigran, itu, apa namanya, ngadain event, tapi, di, daerah timur tengah, di Syria, apa di Syria, saya lupa ya, tapi, di tiap negara, di timur tengah itu, ngirim senimannya, nah, kirim senimannya, nah, Palestina ngirim seniman, terus, Israel ngirim seniman, nah, ketika, pertemuan, di, satu ruang, karena, memang, sering kali, hotel imigran itu, memakai ruang itu, untuk, mempertemukan, apa, seluruh seniman, itu, seniman, Palestina, sama seniman Israel, ketemu muka, di, 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 si, Palestina bilang, loh, kamu kan tentara, bukan seniman, eh, ternyata, si, Israel tadi, memang dia seorang tentara, nah, nah, dia bertugas di desa, sebuah desa, di daerah Palestina, nah, mereka, seringkali, tatap muka kan, nah, itu, itu, terjadi, hal, hal semacam itu, secara tidak, terduga di, komunitas total imigran itu, nah, ini, sebenarnya, benturan sosial, itu, sangat mungkin terjadi, gitu loh, nah, itu, dimanapun, ketika pertemuan itu terjadi, ya, akhirnya, mereka, ayel-ayelan, dan mereka, akhirnya sadar, gitu loh, sadar, oh, ya, pilihanmu, pilihanku, pilihanku, gitu, iya, karena, ya, kan terjadi, apa, debat, kamu bukan seniman, kamu tentara, bukan, itu kalau di desamu, aku tentara, gitu loh, tapi aku keluar dari desamu, aku seniman, gitu loh, nah, itu, baru, dari situ, si, si Palestina tadi, seniman pasti sadar, oh, ya, oke, itu, benturannya di situ, gitu loh, semuanya secara ini, terhubung, orang, kemudian, orang berbondong-bondong, ke Indonesia, biar kamu sendiri melihat menariknya Indonesia untuk mereka, kemudian kembangan-kembangan pemerintah, mereka juga, banyak negara juga yang akhirnya datang ke sini, bikin proyek di sini, tapi, ini gak punya, apa suntingan atau apa, ya, tentang, modus-modus ini, atau, apa jenis agenda-agenda yang terjadi, khususnya di kesenian, dengan kegiatan seni rupa juga, dengan melihat, kegiatannya, maka kita kan, ini, pertarungannya juga, lebih ketat kan, untuk orang Indonesia sendiri, atau, orang seniman di mana-mana sekarang, untuk Indonesia juga, kalau melihat itu, bagaimana? kalau melihat itu, apa ya, akhirnya kita memang harus bikin kiblat, maksudnya, kiblat seni rupa kita kayak apa, gitu loh, kita mau bikin, konstruksi seni, kehidupan seni kita kayak apa, itu di situ, gitu loh, kita mau gedenya kayak apa, itu, tempat, harus banyak didatangin orang, gitu loh, kayak, yang jelas, kayak Amerika mendirikan MoMA, infrastruktur jelas, itu dari pemerintah, gitu loh, jelas ya, mereka datang ke Sono, akhirnya kan, karena nggak ini, saringannya begitu ketat, nah, itu kan, bentuknya kan, istilahnya circle, circle gede, circle gede, circle gede, mereka yang di luar circle, yang paling center, yang paling pusat, itu kan nyari tempat lain, buat, apa namanya, kibat juga, gitu loh, nah, sebenarnya kalau, pikiran istilahnya politik, kebudayaan, garis gede nya, itu, sebenarnya peluang, di mana, Indonesia bisa dijadikan, satu model kesenian, di luar, basisnya kayak MoMA, kayak ini, gitu, karena, memang, kalau di dunia seni kan, peluangnya, karya harus dilihat publik, tapi itu tadi, kalau, si seniman tidak, di dalam ruang, ruang yang sifatnya, didatengin oleh, kolektor, didatengin oleh seniman lain, gak mungkin, karya itu bisa dikenal, gitu loh, itu yang, yang paling, harus di, cari, atau yang harus ditumbuhkan, di Indonesia, gitu loh, tuh, itu bahas, udah, kita udah ngomongin, kebudayaan yang lebih luas, dan bentuknya, bagaimana, itu, di situ, yang harus kita, apa namanya, konstruksi dari awal, harus dibikin, gitu loh, biarin yang masuk semua, nah, tinggal di sini, gimana, berinteraksinya, gitu, yang utama itu, yang jadi landasan, gitu loh, yang jadi landasan di situ, nah, itu balik lagi, kalau, masalah, tempat pameran, atau tempat, kayak ini, sebenarnya infrastruktur, yang secara ekonomi, harus dipersiapkan, oleh yang jelas, punya modal, punya kebijakan, tuh, terima kasih, selamat menikmati,